Intro Halo semuanya, kita ketemu lagi di Manta Kuliah Multimedia untuk pertemuan kali ini kita akan membuat sebuah video tutorial, video pembelajaran menggunakan software OBS apa itu software OBS, jadi saya akan saya jelaskan secara singkat saja ya untuk software OBS atau singkatannya itu adalah Open Broadcaster Software, itu adalah software free jadi bisa digunakan tanpa harus memberi lisensi untuk kemampuannya software OBS ini bisa untuk recording dan yang paling sering digunakan adalah live streaming tapi kita akan fokus ke pembuatan video pembelajaran menggunakan OBS dengan fitur recordingnya sebelum kita masuk ke pembahasan tutorial step by step menggunakan OBS untuk video pembelajarannya saya tekankan disini kita akan memaksimalkan fitur recordingnya ya perangkat yang harus dipersiapkan, yang pertama adalah komputer atau laptop ya itu, kemudian softwarenya, kita bisa download softwarenya di situs resminya ketik saja di google, kemudian ketik OBS gitu ya setelah muncul hasilnya, klik yang paling atas kemudian pilih installer setelah itu langsung install tunggu beberapa saat, next, next, next kita sudah menginstall OBS di perangkat komputer kita ya kurang lebih tampilan OBS seperti ini ada layar program, yaitu layar utama kita dalam merekam atau recordingnya jadi kita set dulu semuanya di tampilan scene-nya kemudian source-nya atau bahan-bahannya kita masukkan ke dalam OBS-nya tersebut kita paling hanya menggunakan video capture device kemudian image ataupun media videonya oke kita lanjut ke fitur berikutnya, ini ada audio mixer untuk mengatur suara atau audionya kemudian transisi, disini sudah disediakan transisinya banyak sekali ada cut, ada fade, kemudian ada move juga setelah itu ada bagian kontrolnya disini kita akan fokus gunakan fitur recordingnya seperti awal tadi saya bilang sebenarnya banyak sekali untuk fitur-fiturnya ya dari kontrol ini ada live stream, kemudian ada recording dan sebagainya oke sebelum kita mulai dengan OBS untuk membuat video pembelajaran video dengan metode tutorial ya tentunya perlu diketahui di OBS kita akan set dulu tampilannya atau visualnya di jendela preview ini oke masukkan segala keperluannya baru proses recordingnya nah ini masuk ke kita produksi tampilannya ini ada scene pada OBS untuk tampilan utama kita kemudian source isinya adalah bahan-bahan scene kita tadi sudah saya bilang juga ada audio mixer untuk monitoring suaranya ada transisinya juga dan ada recording juga yang nanti akan kita gunakan untuk memulai rekamannya oke semua bahan sudah persiapkan nih semua tampilan interface nya teman-teman sudah pada tahu semua yang paling penting disini kita masuk ke setting dulu ya untuk pengaturan output video dan audionya jangan sampai terlewat untuk bagian ini di bagian output ini recordingnya gunakan kualitas yang high dengan format mp4 encoder kalau ada VGA eksternal pakai VGA eksternal kalau nggak ada ya default aja udah nggak apa-apa terus pada bagian audio desktop audio gunakan output yang sama di laptop atau komputernya untuk pada bagian mic audionya gunakan input dari mikrofon yang digunakan bisa clip-on, headset, headphone dan banyak sekali jenis input audio yang paling penting kalau menurut saya gunakan ya salah satu dari ketiga itu kalau memang menggunakan mic dari laptop yang langsung ini tanpa ada mic eksternal saya rasa mending cari headset aja yang kecil-kecil nggak apa-apa itu kualitas suara itu juga penting oke selanjutnya kalau sudah di setting semua apply dan oke langsung kita buat scene nya disini sudah ada bawaan scene nya tinggal kita rename aja pada bagian resource kita akan pilih jendela aplikasi yang akan kita demonstrasikan ya ini aplikasi Corel itu sudah saya siapkan kemudian di OBS nya pilih window capture kita akan meng-capture layar dari tampilan Corel untuk menangkap gambar Corel nya create new dan oke pilih yang Corel ya jangan lupa atau mungkin Photoshop dan sebagainya atau mungkin software programming bisa juga oke atur tampilan layarnya ini bisa digeser-geser ya atau mau tampilan full nya tinggal klik kanan kemudian pilih transform dan stretch to screen nanti jadi langsung layarnya full satu screen selanjutnya kita akan tampilkan wajah kita pakai webcam nih wajahnya oke kita set dulu disource ya tambahkan video capture device disource ini ini tanda plus video capture device kemudian rename oke terus pilih sumber device nya saya pakai webcam logitech ini ya ya webcam biasa pun gak apa-apa atau mungkin webcam bawaan dari laptop pun gak apa-apa tinggal disesuaikan dengan kebutuhan aja disini kita juga bisa atur kualitas gambar kameranya ukuran dan lain sebagainya kalau sudah tinggal oke ini gambar gembok ya agar gambar atau source kita tidak bisa digeser-geser atau kepencet dan lain sebagainya ya untuk menguji source nya tinggal klik aja kalau sudah fit match sudah di gembok aja lanjut kita ke source camera kita atur penempatan dan ukurannya oke ini gampang banget tinggal tarik dan geser-geser untuk pengaturan penempatan dan ukuran di kameranya mau di kanan kiri atas bawah oke oke ini tampilan preview nya sudah set semua ya kalau mau dilihat di bagian program klik pada cut transisi atau mungkin fade nya gak apa-apa sebelum kita masuk recording oke jadi untuk tampilan preview di OPS ini yang paling enak menggunakan ini adalah kita bisa mengatur sedemikian rumpah tampilannya mau tambahin running text bisa mau tambahin logo kita di kanan atas bisa itu tinggal ditambahkan untuk logo-logo atau image ya silahkan di source itu tambahkan kemudian di bagian image ya tinggal ditambahkan saja untuk kreasi teman-teman semua oke kalau sudah beres semua set nya ini di preview kita pikir sudah oke kita bisa mulai recording ya untuk membuat video pembelajaran dengan metode tutorial ini oke ini sudah fix sudah match semua kita tinggal klik start recording oke oke dan kita sudah bisa mulai untuk mendemonstrasikan aplikasi atau mendemonstrasikan program atau mendemonstrasikan ya apapun materi materi perkulian baik praktikum atau teori silahkan oke kalau sudah diselesai selesai tinggal di klik stop recording terus ke folder penyimpanannya kita cek ini kalau default ceknya itu ada di bagian video ya di windows explore di windows explore itu buka saja di bagian video nah outputnya sudah disitu ya kita bisa review disitu oke nah kalau sudah oke sudah kita tinggal upload tak perlu editing lagi kalau memang tidak diputuhkan jadi fungsinya untuk membuat video pembelajaran dengan OBS ini adalah memotong proses editing atau proses pasca produksinya jadi teman-teman yang ingin membuat video pembelajaran bisa menggunakan alternatif softwarenya adalah OBS untuk yang males ngedit atau yang memang belum bisa ngedit ya oke itu cukup dari saya untuk video pembelajaran multimedia kali ini dengan materinya membuat video pembelajaran video pembelajaran membuat video pembelajaran gitu ya terutama menggunakan OBS ya sebagai salah satu software alternatif mungkin banyak teman-teman yang bisa menggunakan video pembelajaran dengan Amtasia dengan Premiere atau mungkin dengan software-software yang lain tapi saya memberikan tutorial menggunakan OBS dimana ini juga sangat bagus untuk recording apalagi live streaming mungkin untuk live streaming kita akan bahas di pertemuan selanjutnya oke cukup sekian dari saya salam multimedia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati